Season 265, Kesengsaraan Dalam Baj Longchen dan yang lainnya bergegas menuruni pohon willow. Setelah itu, mereka melihat bahwa di luar gunung roh iblis, semua orang berdiri dengan tegang. Aura benua surga beladiri masih akrab tetapi juga asing pada saat yang sama. Itu karena hukum dunia lain telah selesai menyatu dengan benua surga beladiri. Dengan kata lain, para ahli dari dunia lain tidak akan lagi dibatasi oleh hukum benua surga beladiri dan akan dapat masuk dengan bebas. Ku Jianying, Li Tian Suan, dan lelaki tua itu semua bergegas. Setelah melihat Longchen, Ku Jianying berkata, Legion Dragon Blue tidak perlu terburu-buru untuk menyelesaikan kesengsaraan mereka. Pertama, lindungi murid biasa. Petik 2. Longchen bingung. Li Tian Suan menjelaskan, dengan dunia yang berubah, dengan hukum yang kacau, bahkan Empirins tidak lagi memiliki banyak keuntungan. Mereka dipilih oleh Tau Surgawi tetapi bukan Tau Surgawi dari dunia lain. Dengan demikian, ketika mereka mengalami kesengsaraan, aspek hukuman surgawi akan lebih kuat, meningkatkan bahaya. Saat ini, orang-orang yang menjalani kesengsaraan mereka terlebih dahulu akan sedikit lebih mudah karena energi surgawi Dao dalam kekacauan. Namun, karena semakin banyak orang menyelesaikan kesengsaraan mereka, perpaduan hukum yang berbeda akan tumbuh lebih lengkap dan tidak akan ada lagi kekacauan untuk dimanfaatkan. Pada saat itu, akan sulit bagi murid biasa untuk melewati kesengsaraan mereka. Jadi itu masalahnya. Longchen mengangguk. Bagaimanapun, Dragon Blood Legion memilikinya, jadi tidak peduli seberapa kuat kesengsaraan itu. Namun, pergi nanti memiliki manfaatnya sendiri. Semakin kuat kesusahan surgawi, semakin besar manfaatnya. Karena energi dunia lain masuk, Anda juga akan dapat menyerap energi itu dan menggunakan hukum itu untuk keuntungan Anda, kata Ku Jianying. Kalau begitu, kamu bisa mengatur segalanya untuk kami. Longchen mengangguk. Karena dia tidak tahu banyak tentang ini, dia hanya akan mendengarkan perintah. Tao surgawi bergetar. Bahkan dari jarak yang sangat jauh, Longchen bisa melihat setitik cahaya muncul. Longchen merasakan banyak aura yang akrab. Orang-orang memulai kesengsaraan mereka. Yang lebih lemah harus melewati tepat di awal, atau begitu yang lebih kuat melewati dan energi surgawi dao tumbuh lebih kuat. Mereka tidak akan bisa menyelesaikan kesengsaraan ini, kata Li Tian Suan. Lebih banyak bintik cahaya menyala. Setiap titik cahaya mewakili seseorang yang mengalami kesengsaraan. Mereka seperti bintang di langit. Ada yang kecil, ada yang lemah. Yang lebih kecil adalah mereka dengan kesengsaraan yang lebih lemah, sedangkan yang lebih terang adalah kesengsaraan yang lebih kuat. Haruskah kita bersiap untuk menghentikan musuh kita agar tidak mengganggu dan menyebabkan kekacauan? Jika mereka menyerang saat kita sedang mengalami kesusahan, bukankah itu akan meningkatkan kesulitannya? Para ahli seperti The Blood Vian Devil Lord dan Aldeville Heavenwalker akan dapat menghentikan sebagian besar dari kita untuk tidak lewat, kata Guo Ran. Li Tian Suan tersenyum. Kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Para ahli di level ini tidak akan menyianyiakan kesempatan berharga ini. Mereka pasti akan menunggu sampai akhir untuk menikmati kesengsaraan surgawi yang paling kuat. Adapun para ahli biasa, jika mereka datang ke benua surga bela diri untuk menjalani kesengsaraan, mereka akan dengan mudah dibunuh. Selain itu, saluran ke seluruh dunia telah dibuka sepenuhnya, tetapi hukum bersama masih dibedakan berdasarkan proporsi. Itu berarti dengan menjalani kesengsaraan di benua surga bela diri, seseorang akan menyerap lebih banyak hukum benua surga bela diri dibandingkan dengan hukum dunia lain. Hal yang sama berlaku bagi kita jika kita pergi ke dunia mereka. Jika Anda melakukannya, Anda tidak akan dapat menerima berkah dari dunia asli Anda, dan itu akan meningkatkan kesulitan kesengsaraan. Keluarga surgawi telah mendiskusikan ini dengan semua orang. Semuanya diatur. Kelompok ahli pertama sedang mengalami kesengsaraan mereka. Berdasarkan yang terlemah hingga terkuat, kelompok pertama adalah yang terlemah, kelompok kedua sedikit lebih kuat, dan kelompok ketiga adalah prajurit inti dari aliansi surga bela diri. Baj keempat termasuk prajurit terkuat, sedangkan Baj kelima adalah jenius terbesar dari setiap berbagai kekuatan. Gelombang ke-6 akan diserahkan kepada Lingshan, Bu Ping, Chang Hao, dan para ahli di tingkat itu. Dragon Blood Legion diatur untuk pergi dengan Baj ke-5. Itu seharusnya tidak menjadi masalah, kan? Kata Ku Jianying. Legion Dragon Blood akan lebih cocok untuk angkatan ke-6, kata Long Chen. Long Chen, itu terlalu berbahaya. Kesengsaraan surgawi akan tumbuh semakin kuat. Yang paling penting, jika Dragon Blood Legion Anda mengalami kesengsaraan bersama, itu akan menjadi lebih menakutkan, kata Ku Jianying. Tidak apa-apa, melalui kesengsaraan surgawi adalah sesuatu yang sangat saya alami, kata Long Chen sambil tersenyum. Meskipun kekuatan tempur individu dari setiap prajurit Dragon Blood mungkin tidak dapat menandingi orang-orang seperti Ye Lingshan, Baobu Ping, dan Chang Hao, mereka jelas tidak kalah dengan tubuh fisik mereka. Long Chen menginginkan kesengsaraan surgawi terkuat mutlak untuk sepenuhnya mengaktifkan 10.000 darah naga di tubuh mereka. Mereka akan seperti bila berkarat, dan kesengsaraan itu seperti batu asahan. Baiklah, bagaimanapun, kesengsaraan Anda harus dibiarkan sampai akhir. Itu karena kesengsaraan terakhir berhubungan dengan keberuntungan karma seluruh benua. Ini mungkin akan sepenuhnya mengaktifkan keberuntungan karma benua. Pada saat itu, para ahli terkuat akan mengalami kesengsaraan sekaligus. Namun, Anda harus siap secara mental. Para ahli dari dunia lain kemungkinan besar akan bergerak untuk mencoba membunuhmu pada saat itu, peringatan Ku Jianying. Bunuh aku. Mereka berani memasuki kesengsaraan surgawi saya untuk membunuh saya. Kata Long Chen, hampir tidak bisa mempercayai telinganya. Ya, jangan ceroboh. Ada Bloodfiend Devil Lord, serta Aldeville Heavenwalker. Bahkan ada wanita naga ras Iblis Laut. Jika kesengsaraan surgawi Anda menyebabkan fenomena semua keberuntungan karma dunia berkumpul pada Anda, mereka pasti akan datang untuk merebutnya dari Anda. Jika mereka membunuhmu, mereka akan dapat mengambil keberuntungan karma itu dan mendapatkan apapun yang mereka inginkan di benua surga bela diri, karena semua keberuntungan karma benua akan mendukung mereka. Namun, ini hanya kemungkinan. Keberuntungan karma ini mungkin berakhir dengan mendukung orang lain, seperti Yun Tian, Hu Feng, Long Ao Tian, Yil Yang Chen, Jiang Wu Chen, Feng Fei, atau bahkan seseorang seperti Ye Ming. Bagaimanapun, tidak peduli siapa yang muncul, para ahli dunia lain pasti akan datang untuk memperebutkannya. Yang paling penting, Anda perlu khawatir tentang orang-orang yang seharusnya berada di pihak kita. Itu karena siapapun yang memperoleh keberuntungan karma itu adalah penguasa masa depan, kata Ku Jianying. Long Chen langsung mengerti kalimat terakhir ini. Jadi siapapun yang memperoleh keberuntungan karma ini akan menjadi penguasa. Jika itu masalahnya, maka yang paling dia perlu waspadai adalah Long Ao Tian dan yang lainnya. Selanjutnya, keberuntungan karma ini bisa dicuri. Dengan kata lain, para ahli dunia lain juga bisa menerimanya. Jika mereka mendapatkannya, maka perang ini akan berakhir bahkan sebelum dimulai. Penguasa masa lalu semuanya mendapatkan dukungan dari keberuntungan karma benua surga bela diri. Itulah yang memungkinkan mereka mencapai puncak jalur bela diri, menjadi eksistensi yang tak tertandingi. Dukungan keberuntungan karma ini adalah inti dari menjadi penguasa. Ini juga akan menjadi inti apakah kemenangan bisa dimenangkan dalam perang ini atau tidak. Kepala aliansi, kelompok kesusahan mana yang telah kamu putuskan. Long Chen tiba-tiba teringat Ku Jianying dan yang lainnya. Mereka semua berada di puncak Netter Passage. Mereka juga bisa mengalami kesengsaraan. Bab 2642 Perubahan Tao Surgawi Ekspresi Ku Jianying menjadi sedikit tidak wajar seolah-olah dia malu. Orang tua itu yang berkata, dia sedang bersiap untuk melewati gelombang kedua, sementara saya melalui gelombang ketiga. Lagi pula, kita semua sudah tua. Kidara kita telah menurun. Tidak ada cara bagi kami untuk membandingkan diri kami dengan Anda, anak-anak. Petik 2. Ku Jianying merasa malu. Lagi pula, bagi seorang ahli senior seperti dia untuk melewati gelombang kedua agak memalukan. Namun, itu benar-benar seperti yang dikatakan orang tua itu. Mereka sudah tua, sehingga kidarah mereka sudah menurun. Mereka tidak bisa mencoba memaksanya. Selanjutnya, mereka benar-benar harus stabil saat ini. Para pemimpin senior aliansi surga beladiri seperti Ku Jianying, lelaki tua itu, dan Li Tian Suan harus bertahan hidup. Jika mereka jatuh ke kesengsaraan surgawi karena menginginkan kekuatan yang lebih besar, itu akan menjadi pukulan serius bagi aliansi surga beladiri. Bagaimana dengan Dragon Blood Legion yang mengalami kesengsaraan bersamamu? Kata Longchen setelah berpikir sejenak. Bagaimana kita bisa melakukan itu? Batch kedua tidak cocok untukmu. Nak, apakah kamu mencoba membuat kami melewati Batch ke-6? Ku Jianying tiba-tiba menyadari di tengah jalan apa yang dimaksud Longchen. Kau benar, aku salah bicara. Maksud saya, Anda bisa melewati kesengsaraan dengan Dragon Blood Legion. Longchen mengoreksi dirinya sendiri. Berat, apakah aku sudah sangat mengutukmu sehingga kamu ingin aku mati? Kami bahkan tidak akan memiliki jejak tulang kami yang tersisa jika kami melewati gelombang ke-6, Kutub Ku Jianying. Wanita, apa yang kamu khawatirkan? Sejak Longchen membicarakannya, dia secara alami memiliki kepercayaan diri. Apakah kamu bahkan tidak mempercayai anakmu sendiri? Orang tua di sisi lain bersemangat. Semakin kuat kesengsaraan, semakin besar kekuatannya sesudahnya. Lebih jauh lagi, dengan pemahamannya tentang Longchen, dia tahu bahwa Longchen tidak akan mengemukakan sesuatu yang tidak dia yakini. Oleh karena itu, lelaki tua itu bersemangat untuk melalui kesengsaraan dengan Legion Darah Naga. Longchen berkata, Kekuatanku terbatas. Aku hanya bisa membawa kalian bertiga. Jadi kepala aliansi, orang tua, dan Suan Master, Anda dapat menjalani kesengsaraan dengan Dragon Blood Legion. Li Tian Suan tersenyum. Lalu aku akan menebalkan wajahku dan mengalami seperti apa rasanya puncak kesusahan surgawi. Li Tian Suan juga memahami Longchen dan sangat percaya padanya. Bagaimanapun, dia tidak mengalami kesengsaraan bersama dengan Longchen, jadi tidak apa-apa. Pada saat ini, gemuruh di seluruh dunia semakin keras. Ada orang-orang di setiap sudut benua surga bela diri mengalami kesengsaraan. Gelombang pertama orang dengan cepat berakhir. Seperti yang dikatakan Ku Jian Nying, kesengsaraan mereka tidak kuat dan hanya berlangsung beberapa jam. Seolah-olah tahu surgawi berhemat, hanya memberi mereka umpan cepat. Saat ini, sekelompok ahli penggabungan surga baru muncul di benua surga bela diri. Ketika gelombang kedua dimulai, kekuatan kesengsaraan berlipat ganda, tetapi itu tertahankan. Kemudian selesai dalam dua jam. Di sisi lain, gelombang ketiga mulai tumbuh sangat sulit. Dalam dua batch pertama, pada dasarnya tidak ada yang gagal. Namun, hal yang berbeda untuk batch ketiga. Kelompok ahli ketiga kuat, tetapi hukum tahu surgawi juga tumbuh semakin lengkap, tidak lagi membiarkan orang lain lolos begitu saja. Oleh karena itu, kegagalan mulai muncul, dengan para ahli berubah menjadi debu. Gelombang keempat dengan cepat dimulai setelahnya. Batch ini berisi prajurit elit benua, kekuatan utama di medan perang. Aliansi surga bela diri dan murid-murid keluarga surgawi telah menciptakan jarak di antara mereka dan mulai mengalami kesengsaraan. Tidak. Seorang prajurit berlumuran darah berteriak dan tiba-tiba meledak, berubah menjadi kabut berdarah. Prajurit yang kuat ini dibunuh oleh kesengsaraan surgawi. Melihat adegan ini, Long Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Pakar itu adalah seorang Empirean. Statusnya sebagai Empirean telah memberinya prestasi, tetapi itu juga merugikannya. Sebelum ini, dia adalah seorang jenius tertinggi dari surga, disukai dan dimanjakan oleh Tao Surgawi. Dia telah membentuk ketergantungan pada Tao Surgawi sebagai hasilnya. Sekarang, Tao Surgawi telah tumbuh tanpa emosi. Tao Surgawi yang sebelumnya baik menjadi kejam, dan para ahli ini tidak dapat beradaptasi dengan perubahan ini. Rasanya seperti seorang ibu yang hangat tiba-tiba menjadi ibu tiri yang jahat. Karena itu, lubang muncul di dalam pertahanan spiritual mereka, dan mereka dimusnahkan. Semuanya, dengarkan baik-baik, Anda adalah prajurit dari benua surga bela diri. Anda adalah pejuang pemberani yang berjuang untuk melindungi keluarga Anda di belakang Anda. Anda tidak punya waktu untuk meringkuk. Tao Surgawi telah berubah, karena kekejaman dunia lain telah meresap ke dalamnya. Menghadapi kesengsaraan ini berarti berperang. Apa yang Anda hadapi bukanlah kesengsaraan surgawi, tetapi tantangan dari dunia lain. Jangan berharap mereka berbelas kasihan pada Anda. Jika Anda ingin hidup, tunjukkan keberanian Anda. Makhluk hidup dari dunia lain ingin mengambil nyawamu dan membantai keluargamu dengan kejam. Bisakah Anda menerima itu? Keluarkan kekuatan penuhmu dan lawan mereka habis-habisan. Kalian adalah pejuang, bukan pengecut. Bertarunglah dengan semua yang kamu miliki. Longchen tiba-tiba berteriak. Suaranya didukung oleh yuan spiritual dan kekuatan spiritualnya. Bahkan dalam kilat yang tak berujung. Suaranya langsung ditransmisikan ke dalam jiwa orang. Jika orang lain yang mengatakan hal yang sama, itu tidak akan berdampak banyak. Tetapi kata-kata ini datang dari Longchen, seseorang yang telah menciptakan keajaiban yang tak terhitung jumlahnya, seseorang yang telah mencapai levelnya selangkah demi selangkah melalui usahanya sendiri. Kata-katanya mengandung kekuatan untuk menyetrum dan sangat mempengaruhi orang. Oleh karena itu, ketakutan mereka ditekan, dan mereka juga merasakan kemarahan yang tak ada habisnya. Membunuh. Mereka tidak lagi secara pasif menanggung kesengsaraan surgawi seperti yang selalu mereka lakukan. Sekarang, mereka menyerangnya, melepaskan kekuatan penuh mereka. Ledakan. Pedang petir raksasa jatuh dari langit hitam di Longchen. Dengan berbicara kepada mereka, Longchen telah mengganggu kesengsaraan mereka. Ini dirasakan oleh Tau Surgawi, menyebabkan mereka melepaskan hukuman surgawi. Ini adalah pedang algojo dari surga yang membuat hati orang-orang gemetar ketakutan. Pedang ini adalah surga, dan itu tidak bisa dihindari. Di samping Longchen, ekspresi ku jianying tiba-tiba berubah. Dia terkejut menemukan bahwa dia tidak bisa bergerak. Pedang ini juga telah menguncinya. Terlepas dari situasi yang mengerikan, Longchen mendengus. Pada saat ini, rune petir menyala di tangannya, dan dengan satu telapak tangan, pedang petir yang menakutkan itu hancur menjadi rune petir. Setelah itu, naga petir muncul di udara. Itu adalah Lei Long. Itu mengendus mereka dan kemudian menghilang lagi. Mengki dan yang lainnya tersenyum. Sebelumnya, Lei Long Longchen gemar melahap semua rune petir. Tapi sekarang sudah pilih-pilih. Tampaknya petir pada level ini bahkan tidak layak untuk dilahap. Tindakan ini mengejutkan orang-orang terdekat dari keluarga surgawi. Hukuman surgawi tampaknya bukan apa-apa bagi Longchen. Setelah satu serangan itu, tidak ada hukuman lebih lanjut yang datang dari surga. Apa yang tidak mereka ketahui adalah bahwa kesengsaraan petir pada tingkat ini tidak dapat mengunci Longchen. Itu tidak memenuhi syarat. Longchen merasakan ini, itulah sebabnya dia memberikan pidato kepada para ahli itu. Tidak diketahui berapa banyak nyawa yang diselamatkan karena kata-katanya. Bagaimanapun, mereka semua berterima kasih padanya. Setelah ini, kelompok kelima yang berisi para jenius teratas dari berbagai kekuatan juga memulai kesengsaraan mereka. Dengan pengalaman orang-orang sebelum mereka, semuanya berjalan lebih lancar. Murid-murid sekte pemisah surga juga mengalami kesengsaraan kolektif dan berhasil tanpa satu orang pun yang sekarat. Saudaraku, apakah kamu siap? Giliran kita segera, teriak Guoran dengan heroik. Yang lain dipenuhi dengan ketakutan akan kesengsaraan surgawi ini, tetapi para prajurit Dragonblood dipenuhi dengan antisipasi. Bab 2643 Kesengsaraan Dragonblood Legion Datang, biarkan kesengsaraan surgawi menjadi lebih intens. Petik 2 Guoran berteriak bersama semua orang. Ini terasa seperti pertama kalinya sejak semua orang bertemu dengannya, Guoran mengucapkan kata-kata yang begitu jantan. Ini karena keuntungan besar dari penempaan 10 ribu darah naga. Dia telah mengalami rasa sakit yang tak terbayangkan tetapi juga telah membuat kemajuan yang luar biasa. Tubuh fisiknya yang kuat membuat kepercayaan dirinya meningkat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oleh karena itu, dia tidak takut pada apapun, bahkan kesengsaraan surgawi. Lebih jauh lagi, dia tahu bahwa setelah kesengsaraan ini, 10 ribu darah naga akan diaktifkan sepenuhnya, jadi dia sangat berharap untuk itu. Begitu dia memasuki ranah penggabungan surga, dia akan menjadi lebih kuat. Di sisi lain, Ku Jianying pucat saat dia berjalan maju dengan Dragonblood Legion. Dia kurang percaya diri. Untungnya, lelaki tua itu tetap di sampingnya. Pada saat yang sama, Ye Lingshan, Bao Bu Ping, Chang Hao, dan para ahli lainnya di tingkat ini menemukan tempat untuk kesengsaraan mereka sendiri. Adapun mereka yang telah lewat, mereka berjaga-jaga di berbagai medan perang untuk melindungi mereka yang belum selesai. Legion darah naga mengalami kesengsaraan tidak jauh dari Gunung Roh Iblis. Tapi mereka memastikan untuk berada cukup jauh agar tidak berdampak pada yang lain. Long Chen, Kenapa kamu di sini juga? Ku Jianying melompat kaget ketika dia melihat Long Chen di sampingnya. Jika saya tidak datang, bagaimana saya bisa membiarkan Anda datang? Itu akan baik-baik saja. Long Chen tersenyum menghibur. Ku Jianying takut mati. Tidak ada orang lain yang lebih menghargai hidup mereka selain dia. Itu karena dia tahu berapa banyak yang ada di pundaknya. Jika dia meninggal, Ye Lingshan mungkin tidak dapat mengambil aliansi surga bela diri. Itulah mengapa dia bersedia melalui gelombang kesengsaraan kedua. Dia tidak meminta kekuatan yang lebih besar, hanya untuk tetap hidup dan memastikan bahwa pilar utama pertahanan benua tidak jatuh. Itu juga mengapa dia masih gugup meski mengenal Long Chen. Hidupnya bukan hanya miliknya tetapi juga seluruh aliansi surga bela diri. Saudara-saudara, mulai, teriak Long Chen. Aura prajurit Dragon Blood melonjak, menembus penghalang terakhir. Orang tua, Ku Jianying, dan Li Tian Xuan juga mematahkan belenggu mereka. Saat mereka melepaskan aura mereka, langit bergetar. Awan kesusahan dengan gila-gilaan berkumpul dan bertumpuk, tumbuh semakin tebal. Tekanan mengerikan berkumpul di sekitar Dragon Blood Legion. Gu Yang, kata Long Chen. Dipahami. Tombak Gu Yang tiba-tiba menyala dengan cahaya. Dia menikamnya ke langit, dan gambar tombak raksasa merobek awan kesusahan. Ketika awan kesusahan ditembus, energi surga Widow semakin mengamuk. Pedang petir menebas Legion Dragon Blood. Petir ini memiliki lima warna berbeda. Itu adalah pemandangan yang luar biasa. Energi logam, kayu, air, api, dan bumi terkandung di dalam petir ini, tetapi juga mengandung keinginan keras yang mengamuk yang membuat orang bergetar. Ini petir lima warna sejak awal. Mereka yang menonton kesengsaraan merasa kedinginan. Bagi mereka, hanya gelombang terakhir yang berisi petir lima warna, dan itu hampir merenggut nyawa mereka. Tidak diketahui berapa banyak ahli yang akhirnya mati dengan menyesal di bawah petir yang menakutkan ini. Namun, gelombang pertama Dragon Blood Legion sudah menjadi petir lima warna, jadi skala kesengsaraan ini menakutkan. Ledakan. Tiba-tiba, pohon willow raksasa muncul di langit, daunnya bergesekan dengan langit. Pedang petir itu hancur berkeping-keping saat bersentuhan dengan cabang-cabangnya. Saat ini, Ku Jianying dan Li Tian Suan berada di atas pohon willow. Setelah pedang petir dihancurkan, petir menjadi lembut, memungkinkan mereka berdua untuk menyerapnya. Namun, lelaki tua itu tetap berada di antara legiun darah naga, melalui kesengsaraan seperti yang mereka lakukan. Tubuh lelaki tua itu cukup kuat sehingga meskipun kidarahnya telah menurun, tingkat kesengsaraan surgawi ini masih tidak menjadi masalah baginya. Saudari Ruyan, bisakah kamu mengecilkan jangkauannya sedikit? Anda memblokir semuanya, teriak Guoran dari bawah. Mahkota Liu Ruyan begitu besar sehingga dia menutupi semua kilat. Mendengarnya, dia mengecilkannya sedikit, membiarkan Dragon Blood Legion menyerapnya secara langsung. Oleh karena itu, pedang petir liar jatuh ke Dragon Blood Legion, meledak di antara mereka. Meskipun petir liar mengamuk di antara mereka, itu seperti mereka mandi di mata air yang hangat. Kesengsaraan surgawi ini mengandung ki kematian, ki iblis, ki iblis, ki darah jahat, dan banyak lagi. Tao surgawi benar-benar telah berubah. Longchen bergumam pada dirinya sendiri. Matanya terpejam saat merasakan kilat. Kamu benar. Benua surga bela diri seperti air yang kacau sekarang, terinfeksi oleh banyak aliran. Air jernih telah tercemar, dan kekuatan telah berubah, menjadi kacau. Sebelum ini, semua orang bisa dengan bebas menyerap petir. Sekarang, mereka perlu mengeluarkan sebagian energi yang berbahaya bagi tubuh mereka, kata lelaki tua itu. Orang tua itu diselimuti petir, tetapi itu tidak dapat melukainya. Dari sini, bisa dilihat seberapa tebal fondasi lelaki tua itu. Namun, air keruh juga memiliki manfaat. Air jernih tidak memiliki ikan, dan hanya air yang keruh yang memungkinkan ikan tumbuh besar. Kemurnian dan ketidakmurnian ada bersama-sama. Energi dunia lain telah memperkuat energi dao surgawi. Hanya kilat ini yang mengandung banyak aliran energi yang berbeda. Hal baik terkadang memiliki sisi buruk, dan hal buruk terkadang memiliki sisi baik, kata Long Chen. Lei Long akhirnya tidak bisa menahan diri lagi dan mulai menyerap rune petir ini. Itu hanya menyerap yang lebih lemah seperti anak yang patuh, meninggalkan pesta utama untuk yang lain, tetapi memastikan untuk tidak menyianyiakan satu butir nasi pun. Ya, petir ini juga mengandung kidarah, kekuatan hukum dunia ras darah. Itu justru bisa meningkatkan aktivitas garis keturunan, membuat orang merasa lebih muda, kata lelaki tua itu. Dia merasa tubuhnya semakin muda sedikit demi sedikit. Meskipun itu hanya sedikit samar, itu pasti ada. Long Chen tidak bisa menyerapki darah ini. Tapi Long Chen merasakan kekuatan garis keturunan prajurit Dragon Blood sedikit berubah. Itu cukup untuk menunjukkan bahwa itu mi 10 ribu darah naga. Itu hal yang bagus. Namun, Long Chen memiliki darah esensi naga sejati di dalam dirinya, dan itu memandang rendah semua kidarah lainnya. Itu menolak untuk membiarkan kidarah lainnya masuk, seolah-olah itu akan mengotori kemurniannya. Ini juga bukan kesengsaraan Long Chen, jadi dia tidak bisa merasakan banyak hal yang bisa dia gunakan di dalamnya. Dia hanya meminta Lei Long menyerap beberapa tambahan saat dia mencari hukum baru dari Tao Surgawi. Pedang petir jatuh kurang dari satu jam. Setelah itu, binatang lima warna yang tak terhitung jumlahnya turun dari langit. Apa? Melihat binatang buas itu, orang-orang tercengang. Mereka telah melihat binatang petir sebelumnya tetapi bukan binatang buas yang terbuat dari petir kesusahan lima warna. Yang paling penting, mereka semua tampak nyata seolah-olah mereka terbuat dari daging dan darah. Aura mereka semua kuat, bahkan murid yang baru saja selesai maju ke penggabungan surga merasa takut terhadap mereka. Ledakan. Seorang prajurit Dragonblood menebas seekor gajah raksasa, tetapi gajah itu hanya dipukul mundur. Taringnya tiba-tiba menyala dengan cahaya dewa, dan beberapa pedang cahaya ditembakkan ke arah prajurit Dragonblood itu. Hati-hati. Longchen tiba-tiba memberi peringatan, dan prajurit Dragonblood itu buru-buru menghindar. Dia hanya berhasil menghindari satu pedang ringan, tapi pedang lainnya mengenai bahunya. Akibatnya, darah memercik saat setengah bahunya meledak. Serangan itu sangat tajam, mengejutkan semua orang. Mereka bisa menggunakan kemampuan divine. Bab 2644 Petir Binatang di Tingkat Soverein Sprouts Sama seperti semua orang terkejut, kupu-kupu lima warna muncul di depan semua orang, dan dunia langsung menjadi jernih dan cerah. Awan kesusahan menghilang. Sebuah lapangan hijau tak terbatas ada di sekitar mereka. Matahari menyinari mereka dengan hangat. Bangun! Teriakan tajam Mengki terdengar, mengejutkan orang. Pada saat ini, seberkas cahaya keluar dari void mirror di tangan Mengki, dan kupu-kupu itu menghilang, berubah menjadi rune petir. Prajurit Dragonblood sekali lagi dibawa kembali ke kenyataan kejam, merasa terkejut. Baru saja, mereka telah dibawa ke dalam ilusi. Hati-hati, binatang petir ini mengandung hukum dunia lain. Mereka berbeda dari binatang petir benua surga bela diri, dan mereka dapat menggunakan kemampuan surgawi, teriak Longchen. Sebelum ini, binatang petir dari benua surga bela diri hanya memiliki kekuatan kekerasan dan bukan kemampuan surgawi. Namun, binatang petir ini seperti binatang iblis, mampu menggunakan berbagai kemampuan surgawi. Membunuh! Prajurit Dragonblood meraung. Mereka tidak lagi berani menjadi sedikit ceroboh. Kesengsaraan ini berbeda dari semua yang sebelumnya, jadi semua pengalaman mereka tidak bisa lagi diandalkan. Ketika prajurit Dragonblood menjadi serius, habis-habisan melawan binatang petir itu, itu menghasilkan lautan petir lima warna. Prajurit Dragonblood membenamkan diri di laut itu, menyerap petir. Seperti yang dikatakan Longchen, kilat ini mengandung esensi murni aslinya dan banyak kotoran baru. Ada lebih banyak hal buruk tetapi juga lebih banyak hal baik. Selain itu, kilat ini berbeda dari kilat sebelumnya dari benua surga bela diri. Itu mengandung esensi surgawi. Energi semacam ini adalah sesuatu yang hanya dialami Longchen sebelumnya ketika dia disambar petir surgawi. Sekarang, petir lima warna ini mengandung jejak energi itu. Meskipun tidak banyak, itu cukup untuk memurnikan dan mengaktifkan 10 ribu darah naga di tubuh prajurit Dragonblood. Pada saat ini, tubuh Lei Long menyusut, dan perlahan-lahan menyerap kilat di sekitar Longchen. Longchen telah memberi tahu Lei Long untuk tidak menyerap terlalu banyak, karena itu dapat mempengaruhi prajurit Dragonblood secara negatif. Longchen tahu bahwa Lei Long tidak puas, jadi dia menghiburnya. Ini bukan kesengsaraannya, itu hanya camilan sebelum pesta. Ketika itu adalah kesengsaraannya, Lei Long bahkan tidak akan bisa memakan semuanya. Seiring waktu berlalu, semakin banyak binatang petir muncul, dan mereka juga tumbuh lebih kuat. Pada awalnya, mereka hanya berada di sekitar alam Neter Passage awal. Kemudian, ketika mereka terus tumbuh, pada dua titik tanda, basis kultivasi mereka telah mencapai puncak Neter Passage. Hanya binatang iblis Neter Passage puncak biasa yang tidak ada artinya bagi prajurit Dragonblood. Tapi binatang iblis ini sangat sulit untuk dihadapi. Mereka memiliki semua jenis kemampuan surgawi yang memberi mereka kekuatan membunuh yang sangat besar. Mengapa binatang iblis ini begitu kuat? Teriak salah satu prajurit Dragonblood. Dia telah terluka parah dua kali. Jika bukan karena regu penyembuh di belakang yang membantunya pulih, dia tidak akan bisa terus berjuang. Ini kemungkinan besar adalah kesengsaraan ras binatang iblis. Binatang iblis ini mungkin adalah roh kepahlawanan kuno di dunia mereka, kata lelaki tua itu sambil memotong satu binatang buas. Roh kepahlawanan kuno adalah ahli dari masa lalu, mereka yang telah disalin oleh Tao Surgawi. Serangan mereka sama seperti ketika mereka masih hidup. Adapun binatang petir ini, kemungkinan besar mereka adalah keberadaan ras binatang iblis yang paling menakjubkan di masa lalu. Itulah mengapa Dragonblood Legion mengalami begitu banyak masalah. Ini tidak baik, masuk ke formasi, teriak Xia Chen. Jika mereka terus bertarung secara individu, mereka akan kewalahan. Terlalu banyak orang yang terluka, dan mereka terlalu cepat lelah. Siapa yang tahu apa yang akan terjadi nanti. Oleh karena itu, mereka harus mempertahankan kondisi puncak mereka. Mengikuti teriakan Xia Chen, para prajurit Dragonblood membentuk formasi. Setelah formasi selesai, tekanan segera berkurang, dan berurusan dengan binatang iblis menjadi lebih mudah. Hanya Mengki, Chu Yao, Tang Wan Er, Yue Zifeng, dan yang lainnya yang bertarung sendiri. Binatang petir ini tidak dapat menyakiti mereka. Mereka berdiri di atas wilayah luar, mengendalikan tempo. Awalnya, Long Chen ingin lelaki tua itu masuk ke pusat formasi Dragonblood Legion, tetapi sepertinya lelaki tua itu menolak untuk menerima bahwa dia sudah tua. Memegang Heaven Splitting Blade, dia menyerang, membantai binatang petir. Dia lebih ganas dari siapapun. Melihat adegan ini, Long Chen melirik ke arah kepala aliansi. Seperti yang diharapkan, mata Ku Jianying tertuju pada lelaki tua itu. Oleh karena itu, Long Chen menggelengkan kepalanya. Tampaknya semakin tua mereka, semakin kekanak-kanakan mereka. Sepertinya mereka belum dewasa sama sekali dalam hal cinta romantis. Orang tua itu bersemangat dan bertarung seolah-olah dia memiliki kekuatan tanpa batas. Energi dao surgawi yang kacau Miki semangat hidupnya, dan tubuhnya semakin muda. Oleh karena itu, dia merasa seperti telah kembali ke masa mudanya. Dia bahkan tidak bisa menahan diri. Long Chen berpikir untuk menasihati lelaki tua itu untuk menghemat energi tetapi kemudian memutuskan untuk tidak melakukannya. Jika lelaki tua itu ingin bertarung seperti ini, dia bisa bertarung seperti ini. Dia mungkin hanya memiliki satu kesempatan untuk bermain-main seperti ini. Selanjutnya, itu adalah kesempatan langka untuk pamer di depan Ku Jianying. Dia tidak akan senang dihentikan. Enam jam penuh berlalu, binatang petir telah tumbuh begitu kuat sehingga mereka mencapai tingkat kecambah Soverein. Long Chen terkejut. Kesengsaraan surgawi ini benar-benar menakutkan. Darah naga prajurit Dragon Blue telah diaktifkan secara perlahan oleh petir. Mereka tumbuh lebih kuat dan lebih kuat tanpa menyadarinya, tetapi Long Chen melihatnya dengan jelas. Namun, bahkan setelah menjadi lebih kuat, mereka masih ditekan. Binatang iblis petir ini semakin kuat. Kesengsaraan surgawi ini benar-benar yang terkuat dalam sejarah. Sungguh teknik pedang. Yue Zifeng baru saja membunuh banyak binatang petir ketika dia melihat orang tua itu membunuh seekor binatang petir yang telah mencapai tingkat kecambah Soverein yang telah menyelinap menyerangnya. Dia tidak bisa tidak memuji orang tua itu. Bahkan Yue Zifeng dan yang lainnya merasa kagum dengan keganasan lelaki tua itu. Auranya yang berani memberi mereka dorongan tanpa akhir. Hati-hati, binatang petir semakin kuat lagi. Memperingatkan Liu Ruan tiba-tiba. Pada saat ini, tubuh willow Liu Ruan telah menyusut menjadi hanya 3.000 meter. Hanya dengan cara itulah dia bisa memastikan untuk sepenuhnya melindungi Ku Jianying dan Li Tian Suan. Surga, lebih dari 10.000 binatang petir tingkat kecambah Soverein. Para ahli di kejauhan menyaksikan masa binatang petir turun dari langit. Aura mereka cukup untuk menakut-nakuti orang sampai mati. Sepertinya ini adalah gelombang terakhir. Saudara, keluarkan kekuatan penuhmu. Teriak Guoran. Namun, meskipun itu yang dia katakan, dia tetap berada di dalam formasi. Dia tidak terbang karena dia tidak memiliki baju perangnya. Itu akan mengganggu penyerapan petir, tetapi tanpa itu, dia takut mati pada binatang petir. Itulah mengapa dia memilih keputusan paling bijaksana untuk tetap berada di pusat formasi dan menyemangati semua orang, dengan fokus menyerap sebanyak yang dia bisa. Lebih dari 10.000 binatang petir raksasa jatuh di Dragonblood Legion. Pada saat ini, kekosongan hancur, dan bumi hancur berantakan. Tidak ada kekuatan yang bisa memblokir serangan lebih dari 10.000 binatang petir bertunas Soverein. Prajurit Dragonblood sangat terguncang. Bahkan formasi mereka mulai pecah. Meskipun telah mengalami pertempuran berdarah yang tak terhitung jumlahnya, hati para prajurit Dragonblood tenggelam. Jika formasi dihancurkan, bagaimana mereka bisa memblokir begitu banyak binatang petir bertunas? Sekarang, Longchen telah mengalahkan Evil Moon. Jika Dragonblood Legion tidak dapat memblokirnya, dia harus ikut campur. Tidak perlu bagimu untuk melakukan apapun. Hanya melihat, perisai penyegel surga. Liu Ruyan mendengus. Saat dia membentuk segel tangan, cabang dan akar willow yang tak terhitung jumlahnya berkelok-kelok, membentuk penghalang kayu raksasa yang melindungi semua orang. Bab 2645 Kekuatan Orang Tua Ledakan Binatang petir yang tak terhitung jumlahnya menabrak perisai kayu, meledakkannya. Namun, Liu Ruyan masih berhasil memblokir serangan pertama ini. Ini memberi legiun darah naga ruang bernapas yang berharga. Pada saat perisai pecah, formasi mereka selesai. Membunuh Mengki, Chu Yao, Tang Wan R, Yezikyu, Cloud, dan yang lainnya semua menyerang sekaligus, mengambil keuntungan dari momen tepat ketika binatang petir menyelesaikan serangan mereka untuk melancarkan serangan balik yang kuat. Dengan semua orang bergabung, aliran cahaya meledak melalui binatang petir. Sebuah lubang raksasa ditinggalkan di kehampaan. Ketika lubang itu muncul, Guaran hendak memberi perintah kepada Dragon Blood Legion untuk menyerang. Bekerja sama dengan Mengki dan serangan yang lain untuk menekan keuntungan mereka, tidak memberi binatang petir kesempatan untuk pulih. Namun, tepat saat perintahnya akan keluar dari mulutnya, rasanya seperti sebuah pisau menggorok lehernya. Tidak ada suara yang keluar. Itu karena dia melihat sosok raksasa di dalam lubang raksasa itu. Itu adalah burung dewa raksasa. Matanya seperti lentera emas melihat mereka melalui lubang. Pada saat itu, para prajurit Dragon Blood merasakan jantung mereka berhenti berdetak. Mereka dikunci oleh aura yang menakutkan. Monster macam apa itu? Para ahli yang jauh semuanya dikejutkan oleh burung surgawi itu. Hanya dengan melihatnya saja sudah membuat punggung mereka berkeringat dingin. Mereka telah maju ke alam penggabungan surga, tetapi burung surgawi ini membuat mereka merasa tidak berarti seperti semut. Kesengsaraan surgawi ini benar-benar menakutkan, tidak memberi orang kesempatan untuk bertahan hidup. Binatang petir yang telah mencapai tingkat Raja Iblis, dan satu di alam penggabungan surga pada saat itu. Long Chen melompat. Dia telah membunuh Raja Iblis sebelumnya, jadi dia tahu aura mereka. Namun, aura Raja Iblis ini bahkan lebih menakutkan dari itu. Mungkin itu harus diklasifikasikan sebagai Raja Iblis kecambah Soverein. Bahkan kesengsaraan surgawi Dragon Blood Legion sangat menakutkan. Aku bahkan tidak bisa membayangkan seperti apa kesengsaraanmu nantinya. Tentu saja, saya tidak mencoba menggoyahkan kepercayaan diri Anda. Aku hanya tidak ingin kamu ceroboh, kata Efil Moon, buru-buru mengoreksi dirinya sendiri di tengah jalan. Aku tidak takut tidak peduli seberapa kuat kesengsaraan surgawi itu. Jika saya tidak memiliki kepercayaan diri ini, bagaimana saya bisa menjadi pewaris bintang sembilan? Kata Long Chen dengan acuh tak acuh. Dia sudah lama terbiasa dengan kesengsaraan surgawinya. Dari alam kondensasi darah, setiap kesengsaraan surgawi mencoba membunuhnya. Tapi bukankah dia masih hidup bahagia? Oleh karena itu, dia tidak merasa terlalu takut terhadap kesengsaraan surgawi. Namun, burung petir ini memang membuat Long Chen sedikit khawatir. Jika mereka tidak dapat memblokirnya, dia akan dipaksa untuk ikut campur. Kemudian kesengsaraannya juga akan dimulai lebih cepat dari jadwal, dan itu bukan hal yang baik. Berengsek! Saudara-saudara, bantu aku! Aku akan membunuhnya! Guoran tiba-tiba berteriak dan memanggil armornya. Pada saat ini, dia tidak bisa repot-repot menyerap lebih banyak petir. Selama dia bisa melenyapkan burung surgawi yang menakutkan ini, mereka akan melewati kesengsaraan ini. Tebasan salib darah naga. Guoran meraung, menyilangkan pedangnya di depannya. Saat energi tak berujung mengalir ke dalam dirinya, sebuah salib raksasa mengembun di depannya. Ini adalah serangan yang mengandung kekuatan penuh dari semua prajurit Dragon Blood. Salib raksasa memotong udara, dan tau surgawi bergemuruh. Semua binatang petir yang disentuh oleh salib itu hancur berkeping-keping. Serangan yang mengandung lebih dari 12 ribu kekuatan penuh prajurit Dragon Blood ini praktis memiliki kekuatan untuk menghancurkan langit dan bumi. Bahkan binatang petir bertunas Soverein ini langsung dihancurkan. Namun, tepat ketika salib hendak menyerang burung surgawi, tiba-tiba ia melebarkan sayapnya. Petir memenuhi dunia. Ketika tubuhnya gemetar, salinan identik darinya terbang keluar dari tubuhnya, menabrak salib. Apa? Kemampuan surgawi macam apa itu? Guoran dan yang lainnya terkejut. Pada saat ini, salib raksasa menghantam klon burung surgawi, dan sebuah ledakan melepaskan gelombang petir yang menghancurkan awan dan membutakan mereka. Setelah itu, gelombang petir menghantam legiun darah naga. Mereka seperti perahu kecil di atas ombak yang mengamuk, dilempar dan diguncang dengan keras. Saat ini, rasa sakit yang hebat mendera tubuh mereka, seolah-olah jutaan jarum menusuk mereka. Hati-hati, petir ini adalah petir surgawi. Teriak Longchen. Burung surgawi seluruhnya terdiri dari petir surgawi murni, benar-benar berbeda dari binatang petir sebelumnya. Energi petir surgawi adalah sesuatu yang sangat menyakitkan bahkan untuk prajurit dragon blood. Oleh karena itu, Lei Long bergerak. Itu menyerbu ke lautan petir, membungkus Mengki, Dong Mingyu, Ku Jianying, Li Tian Suan, dan para pejuang penyembuh. Tubuh fisik mereka tidak dapat menahan serangan langsung dari petir surgawi, jadi perlindungan Lei Long seperti penyangga, memungkinkan mereka untuk menyerapnya lebih lambat. Tiba-tiba, burung surgawi mengeluarkan teriakan gelombang suara yang menerjang udara. Saat sayapnya bergetar, ia menerkam legiun darah naga, menghancurkan sayapnya seperti pedang yang membelah surga. Ledakan Di depan sayap raksasa, dragon blood legion muncul dengan sangat cepat. Pada saat berikutnya, Guoran berteriak, dan semua orang memasuki formasi pertahanan. Dinding pertahanan mereka baru saja terbentuk ketika dihancurkan. Akibatnya, para prajurit dragon blood batuk darah, isi perut mereka pecah. Dengan kilat surgawi memenuhi udara, para prajurit penyembuh terhalang dari merapal mantra mereka untuk membantu. Tidak ada cara bagi mereka untuk menyembuhkan semua orang tepat waktu. Burung surgawi benar-benar menakutkan, dan mereka tidak dapat menghentikannya. Ini adalah pertama kalinya legiun darah naga mengalami kesengsaraan surgawi yang begitu menakutkan. Tepat pada saat ini, serangan keduanya datang, dan tidak ada cara bagi dragon blood legion untuk memblokirnya. Brute, apakah kamu pikir kamu bisa begitu sombong? Pria tua itu tiba-tiba berteriak dengan marah. Saat rambut putihnya berdiri, kemarahan mengamuk melonjak. Seolah-olah dewa pertempuran telah turun, dan heaven splitting blade merobek langit. Membagi surga sembilan. Raungan lelaki tua itu seperti guntur yang menggelegar di udara. Pada saat itu, langit terbelah menjadi dua, dan pedangnya mendarat dengan kokoh di atas burung surgawi. Ledakan. Akibatnya, burung surgawi yang menakutkan itu terpotong menjadi dua, berubah menjadi tanda dewa yang menyelimuti legiun darah naga. Namun, lelaki tua itu mulai muntah darah, jadi longchen buru-buru datang untuk mendukungnya. Saya baik-baik saja, burung surgawi itu aneh, itu berisi kehendak dunia lain, dan kekuatan ofensifnya difokuskan pada jiwa. Jika Anda menemukannya, Anda harus berhati-hati, kata lelaki tua itu. Terlepas dari betapa pucatnya dia, dia masih tampak menakjubkan. Tepat pada saat ini, leilong tiba-tiba tumbuh sampai benar-benar mengunci lautan petir surgawi. Kesengsaraan surgawi berakhir. Petir surgawi mulai memudar, sama seperti leilong sekarang menguncinya di dalam, memberi semua orang lebih banyak waktu untuk menyerapnya. Itu juga menggesek beberapa manfaat untuk dirinya sendiri pada saat yang sama. Burung surgawi sudah mati, jadi kehendak serangan petir surgawi dimusnahkan. Itu berubah dari binatang buas menjadi domba yang lembut dan mudah diserap. Sebuah dupa berharga beberapa waktu kemudian, petir surgawi akhirnya sepenuhnya memudar, dan aura prajurit Dragon Blood telah benar-benar berubah. Mereka akhirnya memasuki alam penggabungan surga, menjadi satu dengan langit dan bumi. Hahaha, sukses, sukses. Infaders, kamu harus berlutut di antara kaki ayahmu Guo mulai sekarang. Gemetar ketakutan, tertawa Guo Ran. Bab 2646 gelombang terakhir. Kesengsaraan surgawi telah berakhir. Sekarang, para ahli di sekitar merasa seolah-olah kekuatan mereka langsung tumbuh beberapa kali. Selanjutnya, mereka merasa seolah-olah mereka telah menjadi penguasa langit dan bumi. Mereka bisa mengendalikan semua energi. Itu adalah perasaan yang luar biasa. Prajurit Dragon Blood bersorak saat kesengsaraan mereka berakhir. Mereka merasakan energi tak terbatas mengalir melalui tubuh mereka, dan perasaan menyatu dengan dunia membuat mereka merasakan konten yang belum pernah ada sebelumnya. Ini adalah ranah penggabungan surga. Setelah bergabung dengan tau surgawi, mereka seperti naga yang kembali ke laut, seperti burung bebas yang terbang di langit. Ini adalah perasaan kontrol mutlak. Mereka bisa merasakan napas dunia dan merasakan aliran tau. Setiap hambatan yang mereka alami dalam hal memahami dao tiba-tiba dipecahkan melalui pencerahan instan. Mereka tidak lagi tampak seperti mereka bahkan ada. Seolah-olah mereka hanya satu dengan langit dan bumi. Tiba-tiba, gemuruh terdengar dan mengguncang seluruh dunia. Saat bumi bergetar, hukum tau surgawi berubah. Bumi bersinar. Seolah-olah selubung misterius telah menutupi dunia. Pada saat yang sama, kabut mulai mengalir keluar dari bumi, bercampur dengan hukum tau surgawi. Setelah kesengsaraan yang begitu hebat, benua surga beladiri telah mulai terbangun, dan energi inti dunia telah diaktifkan. Ini adalah waktu untuk kesengsaraan terakhir. Keberuntungan karma benua surga beladiri pada akhirnya akan mendukung seseorang di sini, kata Ku Jianying. Ah, jika itu masalahnya, mengapa kita tidak menunggu sampai sekarang untuk kesengsaraan kita? Kegembiraan Gu Oran langsung berubah menjadi kekecewaan. Mereka tidak akan memiliki kesempatan untuk mendapatkan dukungan keberuntungan karma ini. Dalam peringkat pembantaian iblis, Longchen telah mengambil tempat pertama dan mendapatkan beberapa dukungan keberuntungan karma. Namun, dia telah memberikan itu kepada Gu Oran, membiarkan dia merasakan keberuntungan yang menantang surga. Sekarang mendengar bahwa rasa manis ini muncul lagi, Gu Oran segera menjadi jengkel. Menyerah. Baru saja, gelombang terakhir dari kesengsaraan akan membunuh kita jika bukan karena orang tua itu. Gelombang kesengsaraan berikutnya mungkin membawa lebih banyak manfaat, tetapi itu juga akan menjadi akhir bagi kita, kata Xia Chen. Dia tidak serakah seperti Gu Oran. Hanya mampu mengatasi kesengsaraan Dragon Blood Legion telah sangat menguntungkannya. Jika dia sendirian, dia harus bergegas dan melewati salah satu kelompok kesengsaraan sebelumnya. Keserakahan Gu Oran tidak pernah terpuaskan. Dia benar-benar berani mencoba dan menyentuh keberuntungan karma seorang penguasa. Setelah mendengar Xia Chen, Gu Oran merasa itu benar. Kesengsaraan surgawi barusan benar-benar menakutkan. Gelombang terakhir hampir membunuh mereka. Tiba-tiba, seberkas cahaya terbang di udara, dan suara Mon Nian terdengar. Long Chen, kamu juga belum melewati kesengsaraanmu. Sempurna. Mari bergabung dan berpatroli. Mon Nian terbang dengan Earth Splitting Divine Settle. Dia memiliki busur di punggungnya dan senyum celaka di wajahnya. Basis kultivasinya juga berada di puncak Nether Passage. Meskipun begitu, aura Mon Nian sangat berat. Energi surgawi yang datang darinya telah sepenuhnya lenyap, dan dia telah berubah. Patroli apa? Long Chen menatapnya. Orang ini selalu mengatakan beberapa kata yang tidak bisa dimengerti ketika dia pertama kali muncul. Aku akan pergi mencari Aldeville Heavenwalker, Ye Ming, atau Blutvian Devil Lord. Aku akan menyerang kesengsaraan mereka di tengah jalan. Ayo, jika kita bekerja sama, kita pasti bisa menipu satu atau dua dari mereka sampai mati. Ini kesempatan yang terlalu bagus untuk dilewatkan. Mon Nian tertawa sinis. Bukankah mereka mengalami kesengsaraan di wilayah mereka sendiri? Long Chen masih bingung. Sebelum Mon Nian menjawab, Ku Jianying berkata, mereka yang mengalami kesengsaraan di dunia mereka sendiri adalah mereka yang tidak berani memasuki benua surga bela diri. Tapi yang disebutkan oleh Mon Nian adalah pengecualian. Itu karena mereka sudah didukung oleh keberuntungan karma dari seluruh dunia. Mereka sudah lama mendapatkan persetujuan dunia mereka, jadi kesengsaraan terakhir bisa dilakukan dimanapun mereka mau. Bukankah aku sudah memberitahumu? Orang-orang akan memperebutkan keberuntungan karma terakhir benua ketika itu muncul. Anda harus siap untuk orang lain mencoba dan mencurinya. Apakah kamu lupa? Long Chen menepuk bagian belakang kepalanya. Kepalanya benar-benar bodoh akhir-akhir ini. Jadi Mon Nian berencana menyelinap menyerang mereka. Gelombang terakhir kesengsaraan surgawi dimulai. Orang-orang itu pasti bersembunyi, berpikir untuk mengambil keberuntungan karma. Ini adalah kesempatan terbaik kita untuk menyerang mereka, kata Mon Nian. Tetapi, tiba-tiba, gemuruh terdengar. Kekosongan di kejauhan runtuh, dan kilat tak berujung menari. Sebuah mengamuk akan meletus. Seorang ahli sedang mengalami kesengsaraan. Cepat, mari kita lihat siapa itu. Mon Nian bahkan tidak menunggu Long Chen. Dia berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat pergi. Orang tua, aku akan menyerahkan tempat ini padamu. Saya akan melihatnya, kata Long Chen. Orang tua itu telah maju ke ranah penggabungan surga. Terlebih lagi, saat menggunakan Heaven Splitting Blade dan Heaven Splitting Divine Tablet, dia tidak takut pada siapapun. Dengan dia di sini, Long Chen bisa merasa nyaman. Setelah itu, Long Chen melesat, sementara Guoran dan yang lainnya saling menatap. Orang tua itu berkata, kamu bisa pergi juga. Kami orang tua akan menjaga tempat ini. Tapi, Mengki tidak begitu percaya diri. Jika mereka pergi, bagaimana jika Gunung Roh Iblis bergerak? Pergi. Saat semua orang mengalami kesengsaraan, para senior seperti Hyprius dan Taoise Heavenly Feather pasti telah membuat persiapan mereka. Ada juga keluarga surgawi. Kemungkinan invasi tiba-tiba sangat rendah. Jadi pergilah, kata Ku Jianying. Kalau begitu kita akan berterima kasih pada senior kita. Guoran buru-buru berterima kasih kepada mereka dan dengan senang hati pergi. Anggota Dragon Blood Legion lainnya juga pergi bersamanya. Faktanya, semua orang juga tidak bisa tetap duduk dan berlari untuk melihatnya. Ling Shan, kamu juga bisa pergi. Tidak apa-apa. Ku Jianying tersenyum pada Ye Ling Shan. Dia tahu bahwa Ye Ling Shan ingin pergi. Baru saat itulah Ye Ling Shan pergi juga. Pada saat ini, semua anak muda lari, meninggalkan beberapa 10 ribu ahli senior di belakang. Hu Feng Ketika Long Chen tiba, dia melihat bahwa orang yang menjadi pusat badai petir adalah pewaris judi surgawi Dao, Hu Feng. Tenggelam dalam kilat, Hu Feng tersenyum pahit pada Long Chen. Meski sesuai ekspektasi, saya masih sangat kecewa. Tao Surgawi belum menunjukkan tanda-tanda mendukung saya. Saya bukan putra surga pilihan era ini. Petik 2 Seorang penguasa belum muncul, jadi dukungan keberuntungan karma belum muncul. Itu menunjukkan bahwa setiap orang yang belum mengalami kesengsaraan dan memiliki kesempatan. Semua orang secara alami ingin menjadi penguasa. Orang itu akan berada di atas segalanya, penguasa nasib dunia. Namun, ketika hasil yang kejam muncul, bahkan seseorang seperti Hu Feng merasa sangat kecewa. Dia bukan penguasa. Long Chen hendak berbicara ketika Hu Feng berkata, kakak Long, tidak perlu menghiburku. Meskipun saya kecewa, saya masih pewaris Tao Surgawi Perjudian. Saya tahu misi saya. Saya merasa Anda harus menjadi putra surga yang terpilih. Petik 2 Pada akhirnya, Hu Feng tetaplah Hu Feng. Hatinya masih jernih, jadi hati batinnya harus kuat. Seseorang dengan hati yang lebih lemah mungkin berakhir dengan hati setan dari kekecewaan seperti itu, maka mereka akan mati karena kesengsaraan. Pada saat ini, lebih banyak gemuruh terdengar, dan satu demi satu aura menakutkan naik. Banyak orang memulai kesengsaraan mereka. Tiba-tiba, Long Chen merasakan satu aura tertentu dan bergegas ke arah itu. Bab 2647 tidak dapat mengakui seorang guru. Ziyan Long Chen berdiri di luar lautan petir dan melihat seseorang yang tampak seperti peri surgawi duduk di dalamnya. Ziyan perlahan membuka matanya. Setelah melihat tatapan prihatin Long Chen, senyum hangat muncul di wajahnya. Apa? Mengapa matamu begitu besar? Apa kau tidak mengenaliku? Ziyan benar-benar terlihat berbeda dari sebelumnya. Tidak mengenakan jubah putihnya yang normal, dia malah mengenakan gaun ungu. Oleh karena itu, Long Chen mau tidak mau diingatkan akan penguasa Han Wei. Penguasa sitar laut selatan generasi ini dapat dianggap sebagai kelanjutan hidupku. Anda harus memperlakukannya dengan benar. Percaya diri padanya. Suara soferen Han Wei bergema di benaknya. Dalam gaun ungunya, Ziyan tampak agung dan mulia, seperti seorang dewi. Itu mirip dengan penguasa Han Wei. Kau begitu cantik hingga aku lupa bernapas, begitu indah hingga aku memikirkan kekasih dari kehidupan masa laluku, begitu indah hingga aku rela melewati air dan api untukmu. Aku akan menggulingkan seluruh dunia ini untukmu, kata Long Chen, suaranya sedikit bergetar. Penguasa Han Wei adalah orang di dunia ini dengan sifat yang paling dekat dengannya. Rasanya seperti mereka adalah belahan jiwa. Meskipun dia telah meninggalkan dunia ini puluhan ribu tahun yang lalu, hatinya sakit setiap kali dia memikirkannya. Long Chen berharap penguasa Han Wei tidak mati. Dia berharap bisa menyelamatkannya. Jika demikian, dia akan bersedia untuk menggulingkan dunia ini bersamanya. Saat ini, Ziyan berubah semerah apel. Long Chen tidak pernah mengatakan kata-kata eksplisit seperti itu padanya, jadi dia menegur, apakah kamu mencoba menyakitiku? Saya berada di tengah kesengsaraan saya, dan Anda mengganggu hati dao saya. Petik 2 Oh, maaf, Long Chen buru-buru meminta maaf. Kata-kata itu keluar dari mulutnya tanpa berpikir. Sekarang dia ingat bahwa Ziyan berada di tengah-tengah kesengsaraan yang berbahaya dan harus menjaga hati yang jernih. Mengatakan hal-hal ini akan meningkatkan bahaya. Ziyan adalah Ziyan. Penguasa Han adalah penguasa Han Wei. Bagaimana dia bisa memperlakukan Ziyan sebagai citra penguasa Han Wei? Apakah kamu suka baju baru ini? Ziyan menyentuh gaunnya, bergumam hampir tanpa disadari. Aku akan menyukaimu apapun yang kamu kenakan, kata Long Chen. Jika dia berbicara dengan Tang Wan Er, dia pasti akan mengatakan bahwa dia lebih menyukainya jika dia tidak mengenakan pakaian apapun, tetapi dia tidak bisa mengatakan hal seperti itu kepada Ziyan. Ziyan tersenyum. Sebenarnya, aku juga suka baju baru ini. Jadi saya akan terus memakai ini di masa depan. Anda harus pergi dengan cepat. Jika anda di sini, saya tidak akan bisa menenangkan hati saya. Petik 2. Long Chen tersenyum dan pergi. Meski begitu, jantung Ziyan terus berdebar kencang di dadanya. Pada saat ini, sebuah suara terdengar di benaknya. Bagaimana itu? Bukankah aku sudah memberitahumu bahwa pakaian ini paling cocok untukmu? Laut Selatan Senior, mengapa kamu membuatku memakai pakaian ini hari ini? Saya bahkan dimarahi oleh master musik. Hei hei. Tapi Long Chen sepertinya sangat menyukainya. Teguran itu sepadan. Setelah Long Chen pergi, Ziyan tidak bisa mempertahankan ketenangannya sebelumnya. Karena pakaian ini paling cocok untukmu. Anda akan mengerti di masa depan. Petik 2. Senior, mengapa kamu memiliki pakaian ini? Tanya Ziyan. Gaun ungu ini telah diberikan kepadanya oleh sitar Laut Selatan, dan telah memintanya untuk memakainya hari ini. Mereka milik tuanku yang terakhir. Dia sama denganmu, pintar, bijaksana, dengan bakat luar biasa dalam musik dao, sitar Laut Selatan hilang dalam ingatan. Master musik ingin aku menjadi mastermu secepat mungkin. Dia mengatakan bahwa bahkan Western Desert Axe telah mengakui seorang master. Apakah saya sangat kurang sehingga saya tidak layak menjadi tuanmu? Tanya Ziyan tiba-tiba. Kapak Gurun Barat segera mengambil Wilde sebagai tuannya begitu muncul, bergabung dengan darahnya. Namun, tidak ada perubahan sedikitpun darinya dan Yezikyu. Kamu belum menyebutkan masalah di antara kita dengannya, kan? Tanya Sitar Laut Selatan. Tidak, saya tidak membocorkan rahasia di antara kami kepada siapapun, kata Ziyan. Sitar Laut Selatan telah mulai berkomunikasi dengan Ziyan sejak lama, tetapi juga mengatakan bahwa komunikasi ini rahasia. Itulah mengapa semua orang di dalam Istana Abadi Musik Ilusi berpikir bahwa Ziyan belum mendapatkan pengakuan Sitar Laut Selatan. Mungkin melihat Kapak Gurun Barat mengakui seorang master telah membuat mereka cemas, jadi mereka memberitahu Ziyan untuk memikirkan cara apapun yang mungkin agar Sitar Laut Selatan mengakui dia sebagai tuannya. Perang akan segera dimulai. Lebih lama lagi dan itu akan terlambat. Bagus. Ingat, rahasia kita tidak bisa disebutkan kepada siapapun. Alasan saya belum mengakui seorang master bukan karena saya, tetapi karena Anda, kata Sitar Laut Selatan. Karena aku, Ziyan bingung. Kamu dan gadis dengan pedang sumber utara itu sama. Anda berdua memiliki alasan bahwa Anda belum diakui. Pedang sumber utara sangat arogan dan dingin. Itu tidak pernah berkomunikasi dengan Yezikyu. Ini sangat sabar meskipun dan masih menunggu. Saya juga menunggu. Adapun wilde bocah bodoh itu, alasan Kapak Gurun Barat memilihnya adalah karena takdir mengikat mereka bersama. Adapun Anda dan saya, takdir kita belum tiba. Jangan khawatir. Anda tidak perlu merasa tertekan oleh istana abadi musik ilusi. Semuanya akan datang secara alami, kata Sitar Laut Selatan. Tapi, master musik. Abaikan dia. Anda hanya perlu bekerja keras. Cukup, tenang dan fokus untuk melewati kesengsaraan ini. Jika kondisi mental Anda tetap kacau, itu akan mempercepat laju kesengsaraan Anda. Tunggu saja sampai karma luksupot muncul lalu habis-habisan. Dalam kekacauan, Anda bisa mendapatkan bagian Anda, kata Sitar Laut Selatan. Ziyan menganggup dan menutup matanya. Dia membiarkan kilat liar terus mengalir di sekelilingnya, dan dia tidak menentangnya. Semuanya mengikuti urutan yang ditentukan. Tidak semua orang seperti Dragon Blood Legion, menyerang kesengsaraan surgawi dengan begitu ganas. Setelah Longchen meninggalkan sisi Ziyan, dia merasakan Aura Ye Liangchen, Long Aotian, Jiang Wu Chen, dan Feng Fei. Mereka juga telah memulai kesengsaraan mereka. Tetapi tidak ada tanda-tanda dukungan keberuntungan karma yang terkenal itu. Longchen juga melihat Namong Zuyue dan Beitang Rusuang. Mereka berdua dengan tenang duduk di kesengsaraan surgawi mereka tanpa fenomena khusus yang terjadi di sekitar mereka juga. Namong Zuyue benar-benar tenang tanpa fluktuasi. Dia hanya tersenyum untuk menyapa Longchen ketika dia tiba. Di sisi lain, ekspresi Beitang Rusuang agak tidak enak dilihat. Dia jelas kecewa. Dia tidak memenangkan hadiah ini. Semua orang yang mengalami kesengsaraan sekarang mengalami kemajuan kesengsaraan mereka secara perlahan. Mereka sedang menunggu manifestasi dari dukungan keberuntungan karma muncul. Hati Longchen tiba-tiba bergetar ketika dia merasakan sesuatu, jadi dia terbang ke arah lain, dengan cepat tiba di Gurun Tandus. Ada lautan petir lain di sini. Di dalamnya ada Yun Tian berjubah putih berdiri dengan tangan tergenggam di belakang punggungnya. Bahkan saat kilat turun dari langit, dia tetap acuh-ta'acuh, tidak tersentuh. Yun Tian tersenyum pada Longchen. Bahkan sekarang, apakah kamu masih belum mengundurkan diri? Bab 2648 Putra Langit Terpilih Longchen memandang Yun Tian dengan ekspresi rumit. Dia dengan agak pahit berkata, saya benar-benar tidak mengundurkan diri. Saudara, Anda harus menjadi orang yang memimpin benua surga bela diri. Anda adalah seorang jenius surgawi sejati yang tak tertandingi. Petik 2 Yun Tian sangat mirip dengan Soverein Yun Sang. Kedua temperamen mereka hampir identik, dan mereka memiliki bangsawan yang sama. Bangsawan ini bukan karena garis keturunan mereka, juga bukan karena kultivasi, status, atau semacamnya. Itu adalah mata mereka. Cahaya yang meratapi nasib dunia dan belas kasihan bagi umat manusia, keterbukaan untuk menerima semua orang dan segalanya. Longchen telah melihat kelima penguasa. Meskipun Soverein Han Wei berbeda dari yang lain, membentuk resonansi dengan jiwanya, dia juga memiliki bangsawan dari Soverein. Bangsawan ini berasal dari hati yang benar-benar tidak mementingkan diri sendiri, seseorang yang rela menyerahkan segalanya untuk melindungi benua surga bela diri. Longchen tahu bahwa dia tidak memiliki ini. Itulah mengapa dia selalu berharap dukungan keberuntungan karma ini jatuh pada Yuntian. Namun, setelah melihatnya, Longchen kecewa. Tidak ada fenomena seperti itu yang muncul di sekitar Yuntian. Hal yang paling dikhawatirkan Longchen akan terjadi. Longchen, mengabaikan tanggung jawab bukanlah gayamu, kata Yuntian. Longchen menggelengkan kepalanya. Itu benar-benar bukan gayaku. Tapi saya benar-benar khawatir tidak bisa melaksanakannya. Mengapa? Apa yang dianggap sebagai membawanya? Tanya Yuntian. Yah, Longchen terkejut. Apakah penguasa benar-benar melakukannya dengan baik? Bukankah masalahnya terus berlanjut sampai hari ini? Jika metode mereka benar, tidak akan ada penjajah hari ini. Benua surga bela diri akan damai. Jangan merasa tertekan karena mereka. Kamu adalah kamu. Bertindak sesuai dengan diri sendiri. Jika Anda mencoba meniru penguasa, bagaimana Anda akan merusak permainan? Benua surga bela diri telah memilihmu. Penguasa telah memilihmu. Mungkin itu karena metodemu berbeda dari orang lain. Bukan begitu. Yuntian tersenyum. Kata-kata Yuntian seperti guntur yang meledak di benak Longchen. Dia benar. Soverein Zi yang mengatakan bahwa mereka baru saja menurunkan beban. Pada akhirnya, nasib terakhir benua surga bela diri ada di tangan generasi mereka. Satu-satunya cara untuk melepaskan diri dari masalah ini adalah dengan melakukan sesuatu yang unik. Mereka harus melakukan sesuatu yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Oleh karena itu, kata-kata Yuntian langsung membersihkan hati Longchen. Longchen menghela nafas pada dirinya sendiri. Apakah dia masih seorang pria? Kapan dia menjadi begitu pengecut? Siapa yang peduli dengan semua kekhawatiran itu? Yang harus dilakukan hanyalah bertarung. Bertarung sampai mati. Terima kasih banyak, kakak. Saya mengerti. Melihat tatapan jelas Longchen, Yuntian tersenyum. Temukan tempat yang bagus untuk memulai kesengsaraanmu. Saya percaya bahwa mereka akan datang untuk memperebutkannya. Ini adalah pertarungan untuk mengklaim surga. Anda harus bersiap. Tidak ada yang perlu dipersiapkan. Hanya saja apakah mereka cukup berani atau tidak untuk menyerang kesengsaraan surgawi saya untuk merebut apa yang menjadi milik saya, kata Longchen. Melihat kepercayaan dirinya yang baru ditemukan, Yuntian mengangguk. Dia diyakinkan. Aku akan mencari tempat dengan lebih banyak ruang. Kesengsaraan saya mungkin sedikit lebih besar. Longchen terbang ke barat. Dia tahu bahwa ada tanah tandus raksasa di sana tanpa peradaban. Longchen, kamu memulai kesengsaraanmu terlebih dahulu. Saya harap Anda tidak mendapatkan dukungan keberuntungan karma. Aku, Monian, paling cocok untuk tempat penguasa generasi ke-6. Jangan kecewa jika keberuntungan karma itu tidak muncul untuk Anda. Kakak laki-lakimu akan menjagamu, kata Monian menghibur sambil mengikuti Longchen. Bahkan jika aku bukan penguasa, itu pasti bukan kamu. Saya belum pernah melihat penguasa yang celaka seperti Anda, jawab Longchen. Bos, kamu bisa mulai. Kami akan melindungimu. Guo Ran dan yang lainnya tiba, menyemangati Longchen. Melihat mereka, Longchen menarik napas dalam-dalam. Dia menutup matanya dan merasakan tubuhnya, memastikan bahwa dia dalam kondisi puncak. Semuanya sudah siap. Setelah itu, dia merentangkan tangannya. Ledakan. Sebuah ledakan terdengar dari tubuh Longchen seperti bendungan telah rusak. Pada saat ini, kekuatan mengamuk menyembur keluar, dan pilar cahaya membubung ke langit, menembus awan hitam. Awan hitam yang menyelimuti seluruh benua surga bela diri ini dengan cepat mundur seolah takut akan kekuatan Longchen. Akibatnya, sebuah lubang raksasa muncul, menerangi langit dan bumi. Saat itu Fajar menyingsing, dan matahari baru saja terbit, jadi sinar matahari yang hangat jatuh ke bumi. Pada saat itu, seolah-olah suar cahaya telah menerangi kegelapan. Awan hitam masih melarikan diri. Kegelapan kemudian sekali lagi menutupi bumi. Awan kesusahan terbentuk di atas Longchen dan menyebar dengan cepat, dengan cepat mengejar kabut yang menarik dan menghancurkan awan-awan itu. Sial, kita sebenarnya harus mundur lebih jauh. Jangan terbawa ke dalam kesengsaraan bos. Teriak Guoran. Mereka sudah berdiri pada jarak yang sangat jauh, tetapi mereka masih tertutup oleh awan kesusahan. Kesengsaraan surgawi bos terlalu menakutkan. Skalanya 10 kali lebih besar dari kesengsaraan seluruh Dragon Blood Legion. Kemudian kekuatannya, rambut Liki berdiri tegak. Kesengsaraan mereka begitu kuat sehingga mereka hampir tidak bisa melewatinya. Jika bukan karena lelaki tua itu, burung surgawi terakhir akan merajalela di atas mereka. Awan kesengsaraan Longchen sekarang 10 kali lebih besar dari kesengsaraan mereka. Pada akhirnya, itu menutupi sebagian besar dataran tengah. Tekanan itu adalah sesuatu yang membuat hati mereka bergetar bahkan sekarang setelah mereka memasuki alam penggabungan surga. Saat ini, para ahli yang tak terhitung jumlahnya telah berkumpul untuk menonton. Beberapa orang memilih untuk menggunakan formasi untuk menonton hanya untuk amannya. Siapapun yang melihat awan kesengsaraan yang tak berujung itu membuat hati mereka bergetar. Kesengsaraan ini sangat menakutkan pada awalnya. Meskipun awan kesusahan menyebar jauh ke kejauhan, intinya masih agak masuk akal. Selama mereka tidak masuk ke inti, secara teoritis, kesengsaraan ini tidak akan mengunci mereka. Beberapa ahli yang sedang menjalani kesengsaraan mereka menatap ke arah itu. Meskipun jaraknya begitu jauh sehingga mereka tidak bisa melihat Longchen, mereka bisa merasakan aura yang membuat orang gemetar. Kesengsaraan Longchen dimulai. Ziyan melihat ke atas dengan cemas. Dia tahu bahwa kesengsaraan surgawi Longchen selalu sangat mengejutkan. Mereka tidak mencoba untuk membaptisnya tetapi membunuhnya. Pada saat ini, Yun Tian melihat kekejauhan dan tersenyum. Seperti yang diharapkan, keberuntungan karma benua surga bela diri telah mulai bergerak. Dia adalah putra surga pilihan era ini. Petik 2 Bab 2649 Kemarahan Longchen meledak. Pilar-pilar cahaya membubung dari bumi seperti naga yang membubung ke dalam kesusahan surgawi. Itulah aura nadi naga. Ini adalah manifestasi dari dukungan keberuntungan karma. Bos adalah putra surga yang terpilih, penguasa masa depan. Teriak Xia Chen dengan penuh semangat. Sebagai master formasi, dia sadar bahwa formasi tingkat yang lebih tinggi membutuhkan koneksi ke pembuluh darah naga bawah tanah untuk menghasilkan efek terbesarnya. Vena naga adalah sumber kehidupan dunia, dan sekarang mengalir ke Longchen, membuktikan bahwa keberuntungan karma dunia berkumpul di sekelilingnya. Dukungan keberuntungan karma yang sangat dinanti telah muncul. Pada saat ini, Longchen berdiri di langit dengan tangan tergenggam di belakangnya. Dia diam-diam menyaksikan naga-naga itu berenang ke dalam bola cahaya di atas. Namun, dia tidak menunjukkan tanda-tanda kebahagiaan. Sebaliknya, wajahnya serius. Ini adalah suatu kehormatan, tetapi lebih dari itu. Itu adalah sebuah tanggung jawab. Lima penguasa telah memilih untuk menerima kehormatan ini dan akhirnya mengorbankan bahkan hidup mereka. Jadi bagaimana dengan dia? Pertama-tama izinkan saya mengatakan bahwa saya agak egois, dan saya takut mati. Hidupku adalah milikku, saudara-saudaraku, dan istri-istriku. Tidak ada yang bisa menerimanya, kata Longchen dengan tenang di bola cahaya. Longchen tidak ingin dukungan keberuntungan karma ini menjadi rantai. Dia membenci pembatasan, jadi dia pertama-tama menyatakan posisinya dengan jelas. Jika dia menemukan sesuatu yang salah suatu hari, dia akan meletakkan beban ini. Mengatakan kata-kata jelek terlebih dahulu tidak ada ruginya. Namun, bola itu tampaknya tidak memiliki kehidupan dan tidak merespons sama sekali. Itu hanya beristirahat di atas kepala Longchen, tumbuh lebih besar dan lebih besar. Cahaya menyelimuti Longchen. Pada saat itu, Longchen merasa dirinya meleleh, menjadi satu dengan dunia. Dia bisa merasakan detak jantung dunia, merasakan detak jantungnya. Dia juga merasakan semacam kesedihan. Itu seperti seorang penatua yang terhuyung-huyung dengan satu kaki di kuburan meninggalkan generasi berikutnya ke Longchen. Cahaya lembut itu membuat Longchen menutup matanya dan mendengar suara dunia. Keheningan mengatakan segalanya. Dia merasakan sakit tanpa kata. Dia tidak bisa melihatnya, tidak bisa merasakannya, tapi hatinya bisa merasakannya. Air mata perlahan menetes di wajahnya. Itu bukan emosinya, tetapi emosi benua surga bela diri. Dia merasakan kesedihan, ketidakberdayaan, kekhawatiran, dan kengganan. Adegan yang tak terhitung jumlahnya muncul di benaknya. Dia melihat dunia yang damai. Bintang yang tak terhitung jumlahnya memenuhi langit pada malam hari, dan pada siang hari, langit cerah dan biru. Orang-orang menjalani kehidupan yang diberkati. Tapi suatu hari, kegelapan menimpa. Longchen merasakan sakit yang tajam di sekujur tubuhnya seolah-olah jutaan serangga menggigitnya. Pada saat yang sama, sebuah tangan meraih ke dalam tubuhnya dan dengan erat mengepalkan hatinya. Tangan jahat itu menghancurkan hatinya, memaksa darah hidupnya untuk memberi makan serangga-serangga itu. Dia mencoba melawan, tetapi dia menemukan bahwa lengan dan kakinya diikat oleh rantai yang tak terhitung jumlahnya. Dia tidak bisa bergerak. Dia merasa tubuhnya semakin lemah saat ratusan lubang memenuhi tubuhnya. Dia sangat lemah sehingga dia tidak bisa melawan. Dia hanya bisa menunggu kematiannya, sampai tangan itu menghancurkan hatinya. Bumi adalah ibu yang memelihara semua makhluk hidup dengan tubuhnya. Dia memberikan segalanya tetapi tidak meminta imbalan apapun. Bahkan ketika orang mengambil biji dan darahmu, bahkan ketika mereka menghancurkan tubuhmu, kamu diam-diam bertahan, tidak pernah mengeluh atau menyalahkan siapapun. Orang-orang memperlakukan Anda seperti ini, tetapi Anda masih peduli dengan mereka. Apakah benar-benar ada cinta yang sepenuhnya dan benar-benar tanpa pamrih? Long Chen tahu bahwa rohnya beresonansi dengan semangat benua surga beladiri. Benua surga beladiri hampir mati, tetapi masih tidak mau semua kehidupan yang hidup di dalamnya mati. Long Chen hanya merasakan cinta darinya, bahkan tidak sedikitpun kebencian. Dunia tidak meminta Long Chen untuk menyimpannya. Itu hanya memintanya untuk menyelamatkan nyawa di benua itu. Perasaan seperti itu terasa agak bodoh tetapi sangat mengharukan. Oleh karena itu, Long Chen tidak bisa menahan air matanya. Mungkin seseorang yang bukan ibu atau ayah tidak dapat memahami perasaan seperti itu, tetapi mereka masih akan sangat terpengaruh. Tiba-tiba, koneksinya terputus. Mata Long Chen terbuka, dan dia melihat bola di atas kepalanya tiba-tiba tersedot ke dalam kehampaan. Ada yang mengambilnya. Aura itu terasa agak familiar. Aura itu sama dengan tangan jahat itu. Siapa kamu? Long Chen dengan marah menyerbu ke arah bola cahaya. Tepat ketika dia hendak meraihnya, itu menghilang tanpa jejak. Apa? Semua orang yang menonton tercengang. Keberuntungan karma telah lenyap. Tidak, itu telah direnggut. Apa yang sedang terjadi? Prajurit Dragonblood yang bersemangat merasa seperti ditampar wajahnya. Mereka semua tercengang. Mereka akhirnya bergerak. Dalam kehampaan, bulu surgawi Taois dan imam besar diam-diam mengawasi semuanya. Itu adalah imam besar yang pertama kali berbicara. Keduanya tersembunyi di kehampaan. Tidak ada yang memperhatikan mereka. Seperti yang dikatakan Ku Jianying, mereka pasti akan mengawasi dunia. Haruskah kita ikut campur dan mengambil keberuntungan karma kembali? Tanya Daois Heavenly Feather, ekspresinya muram. Percuma saja. Lima item surgawi tertinggi belum dikumpulkan. Kita tidak bisa melawannya. Selanjutnya, dari yang telah muncul, hanya kapak gurun barat yang mengakui seorang master. Yang lain belum. Kita tidak bisa mengambil kembali keberuntungan karma, kata Hyprius. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Jangan panik. Kami bukan satu-satunya yang peduli dengan mutiara keberuntungan karma. Keluarga Dewa lebih peduli tentang itu daripada kita, dan para ahli dari dunia lain juga akan bergerak. Hanya ketika kesengsaraan surgawi berakhir, mutiara keberuntungan karma mulai mendukung seseorang, jadi ini akan menjadi pertempuran naga dan harimau yang sebenarnya. Saya percaya bahwa Long Chen tidak akan mengecewakan kita. Kita bisa terus mengawasi, kata Hyprius. Kalau begitu mari kita pergi ke sana dulu. Bulu surgawi Taois dan imam besar menghilang secara diam-diam. Mutiara keberuntungan karma telah dicuri, dan semua orang tercengang. Long Chen masih berdiri di sana, awan kesengsaraannya berkumpul di atasnya. Petir di dalam meledak. Kesengsaraan belum dimulai, tetapi oranya masih membuat orang takut. Ekspresi Long Chen gelap, seperti awan kesusahan di atasnya. Dia dipenuhi dengan kemarahan. Kamu berani mengambil apa yang menjadi milikku? Bagus sangat bagus. Long Chen menggertakan giginya dan tiba-tiba menutup matanya untuk merasakan dengan hati-hati. Aku sudah menemukannya. Cincin laut surga bela diri. Ras iblis laut. Kali ini, jika saya tidak membantai Anda, saya tidak akan menjadi Long Chen. Petik 2 Long Chen memiliki hubungan yang kuat dengan mutiara keberuntungan karma dan dapat memastikan bahwa itu ada di sudut cincin laut surga bela diri. Melalui mutiara keberuntungan karma, dia bahkan melihat wanita naga yang menjijikkan itu. Melihat senyumnya secara khusus membuatnya meledak. Tangan jahat itu kemungkinan besar milik gelang penghancur surga di bagian bawah cincin laut surga bela diri. Gelang penghancur surga adalah apa yang mencengkeram darah kehidupan benua surga bela diri. Karena wanita naga itu mampu menggunakan kekuatannya, itu berarti mereka adalah rekan. Dia adalah sumber kekacauan di benua surga bela diri. Tunggu saja. Hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda apa artinya membuat marah Raja Yama daripada ayahmu Long. Long Chen melesat ke arah tertentu. Bos, apa yang kamu lakukan? Teriak Guoran. Ayo pergi. Saya mengundang Anda ke pesta makanan laut. Petik 2 Bab 2650 Aku akan memberimu bukti. Saat Long Chen melesat pergi, kehampaan bergemuruh. Awan kesengsaraan raksasa mengikutinya, meledak melalui kabut yang menutupi benua seperti kapal yang menghancurkan langit. Long Chen sangat marah. Tanda gelap telah muncul kembali di dahinya, kata Mengki. Tanda hitam yang sangat samar muncul di dahi Long Chen. Itu sangat redup. Tanpa melihat dengan hati-hati, tidak mungkin untuk melihatnya. Aku ingat. Tampaknya muncul ketika kakak perempuan Zikiu terluka di alam rahasia Jiuli, serta ketika salju kecil memblokir kutukan untuk Long Chen di jalur imemorial, kata Tang Wan R. Tanda hitam itu adalah sesuatu yang bahkan tidak disadari oleh Guo Ran dan yang lainnya. Yang pertama menyadarinya adalah Mengki. Setelah itu, dia dan yang lainnya mendiskusikan masalah ini secara pribadi. Sekarang itu di sini lagi. Kemarahan Long Chen jelas telah mencapai puncaknya. Cu Yao menghela nafas, Ras Iblis Laut akan menghadapi kesengsaraan sebelumnya. Dengan pengalaman bertahun-tahun dengan Long Chen, dia memahaminya dengan baik. Long Chen saat ini tidak akan ragu. Ayo pergi. Mungkin kita benar-benar akan memulai perang dengan Ras Iblis Laut, kata Mengki. Kita akan mulai bertarung dengan Ras Iblis Laut sekarang. Bukankah itu hanya merugikan diri kita sendiri dan menguntungkan para penjajah? kata Ye Ling Shan. Ketika bos saya marah seperti ini, semua kecerdasannya keluar jendela. Dia tidak peduli dengan semua itu. Suster Ling Shan, ayo pergi. Bos telah mengundang kami ke pesta makanan laut. Pasti akan ada cukup makanan laut, tapi kita harus menyiapkan anggur dan makanan ringan kita sendiri, Goda Guoran. Laut Utara. Disinilah wilayah Suan Utara bertemu dengan sumber utara. Air di sini sangat dingin, tetapi itu adalah bagian dari laut dengan kis spiritual terpadat. Disinilah para pemimpin Ras Iblis Iblis Laut berkumpul. Itu mirip dengan bagaimana para ahli Ras Manusia berkumpul di dataran tengah. Tapi jumlah Ras Iblis Laut jauh melampaui manusia. Laut dalam menyembunyikan rahasia yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada yang tahu berapa banyak bentuk kehidupan mengerikan yang ada di kedalaman. Hari ini, ada bola raksasa yang mengambang di atas Laut Utara. Keberuntungan karma bergemuruh di dalamnya. Di bawahnya ada wanita naga. Dia membentuk segel tangan, menyerap cahaya keberuntungan karma. Dia memiliki senyum senang di wajahnya saat kilat menghujani di atasnya. Dia saat ini sedang mengalami kesengsaraan bersama dengan mutiara keberuntungan karma. Keberuntungan karma benua surga bela diri adalah milikku. Tidak ada yang bisa mengambilnya. Long Chen, Anda mengambil darah esensi naga saya yang sebenarnya, jadi saya tidak hanya akan mengambil keberuntungan karma Anda. Aku juga akan membuatmu memuntahkan semua darah esensimu, ejek wanita naga itu dengan bangga. Ada tiga orang dalam formasi segitiga di sekelilingnya. Mereka berempat mengalami kesengsaraan bersama. Dua dari mereka adalah penjaga naga yang telah muncul sebelumnya, sementara yang lain adalah yang baru dengan aura yang sedikit lebih lemah. Penjaga naga asli telah dibunuh oleh Long Chen, jadi mereka hanya bisa menerima yang terbaik kedua. Mereka bertiga tampaknya berada dalam semacam formasi, dan cahaya surgawi bersinar dari mereka. Aura wanita naga terhubung dengan mereka. Wanita naga, kamu punya nyali besar untuk mengambil milikku. Tiba-tiba, kekosongan itu bergemuruh. Suara Long Chen terdengar seperti raungan marah dewa surgawi. Saat menyebar kesebagian besar dunia, niat membunuh liar menyebabkan langit dan bumi berubah warna. Long Chen telah menyerbu dari dataran tengah berdasarkan indranya. Kesengsaraannya telah menarik perhatian banyak ahli yang mengikuti untuk melihat apa yang sedang terjadi. Wanita naga itu mencibir, apa milikmu? Apakah ada nama Anda di atasnya? Apa bukti yang Anda miliki bahwa itu milik Anda? Saat kamu mencuri sisik nagaku, bukankah kamu cukup tangguh? Aku hanya kembali kata-kata Anda sendiri sekarang. Apa? Kamu tidak menyukainya. Kau ingin bukti? Aku akan memberimu bukti. Awan kesengsaraan raksasa tiba-tiba datang menyerbu dan ekspresi wanita naga berubah. Dia belum pernah melihat kesengsaraan yang begitu mengerikan. Awan kesusahan Long Chen puluhan kali lebih besar dari miliknya dan aura destruktif yang terkandung di dalamnya membuatnya merinding. Mutiara keberuntungan karma di atas kepala wanita naga mulai bergetar. Karena itu milik Long Chen, itu mencoba menyerang ke arahnya. Namun, ada energi tak terlihat yang mengikatnya dan mengambil energinya untuk wanita naga itu. Perjuangannya tidak bisa lepas dari energi itu. Tepat pada saat ini, para ahli yang tak terhitung jumlahnya tiba dan melihat mutiara keberuntungan karma mencoba melarikan diri ke arah Long Chen. Mereka kaget dan marah. Aku, Long Chen, tidak ingin menjadi Al Gojo dengan tangan penuh darah. Tapi selalu ada orang bodoh yang memaksaku menjadi salah satunya. Karena kamu tidak memiliki rasa hormat atau terima kasih untuk dunia ini, aku akan menjadi Al Gojo dunia ini. Long Chen tiba-tiba meninju ke atas. Gambar kepalan tangan menabrak awan kesusahan surgawi, meledakkan lubang di dalamnya. Apa? Orang-orang ketakutan. Skala kesengsaraan Long Chen sudah sangat menakutkan, tapi dia masih berani menentangnya. Meskipun aura dunia lain telah memasuki benua surga bela diri, mengubah hukum tau surgawi, urutan kesusahan surgawi tidak berubah. Awal ketika awan kesusahan berkumpul adalah untuk mempersiapkan pembudidaya. Kemudian hujan petir akan turun untuk memberi kultifator kesempatan untuk melakukan pemanasan. Setelah itu, kesengsaraan akan semakin kuat selangkah demi selangkah. Namun, jika Anda menyerang kesengsaraan, tidak hanya itu akan meningkatkan jangkauan dan kekuatannya, tetapi juga akan mempercepat kecepatan kemajuannya. Seperti yang diharapkan, awan kesusahan dengan cepat direformasi, kali ini dengan kekuatan yang lebih besar. Longchen menyerang lagi, meledakan lubang lain di awan yang dengan cepat direformasi. Dia berulang kali menyerang, menyebabkan awan kesusahan tumbuh secara eksplosif. Pada saat ini, awan kesusahan berubah dan suara aneh terdengar, seolah-olah kekosongan dihancurkan berkeping-keping. Beberapa ahli mulai mengeluarkan darah dari telinga, mata, dan hidung mereka tanpa menyadarinya. Ketika mereka melihat pendarahan, mereka berubah menjadi hijau dan melarikan diri untuk hidup mereka. Kesengsaraan Longchen mengerikan. Itu telah tumbuh puluhan kali sekarang. Awan kesusahannya menutupi wilayah Suan Utara dan wilayah Laut Sumber Utara. Aku tidak bisa melihatnya. Siapkan formasi. Bahkan jika aku mati, aku tidak bisa melewatkan pertempuran ini. Teriakan terdengar. Karena jarak yang sangat jauh sehingga mereka dipaksa mundur, mereka hanya bisa melihat awan kesusahan yang tak berujung tetapi tidak apa yang terjadi di dalam. Hanya sebagian kecil dari ahli tertinggi yang mampu terus menonton dari jarak yang lebih pendek, sehingga mayoritas dipaksa jauh ke kejauhan. Meskipun tidak menjadi inti dari kesengsaraan, hanya daerah luar yang terlalu menakutkan. Longchen, apa yang kamu coba lakukan? Apakah kamu menantang ras iblis laut untuk berperang? Tanya wanita naga itu. Bahkan dia takut sekarang. Longchen tidak menjawab. Apa yang menanggapinya adalah kesengsaraan surgawinya. Satu binatang petir menakutkan demi satu turun dari awan kesusahan. Aura menakutkan mereka mengguncang orang. Raja Iblis. Terima kasih.